Selamat datang para cintakan RPG, balik lagi di Ninja Heroes New Era Di video kali ini kita coba main dulu ke grup Facebook New Era Association Nah disini aku mau sedikit bahas apa aja yang kalian posting Dan semoga aja sih bisa diambil Ya semoga aja ada info menarik Di postingan-postingan yang kalian upload Yang akan kita bahas pada video kali ini Buat kalian yang belum mungkin pengen join Nanti bakal kasih linknya di deskripsi silahkan klik aja langsung join Oke disini kita langsung aja scroll Ini ada kemarin yang baru aja kupin ya Ini kalau kalian mau belajar nih Kalau mau nentuin berapa banyak start point Untuk naikin bintang skill Ini ada disini ada di pin silahkan di itu aja dulu Oke yang pertama ini kita Oke di postingannya bro Rizky Ramadan Saran Jutsu buat Kaguya Jadi cuy sebelum kita nentuin Jutsu ya Alias skill Dari ninja-ninja apapun itu Kita wajib ya melihat yang namanya chakra Karena chakra itu chakra di ninja ya Itu adalah patokan yang akan kita gunakan untuk mencari Skill-skill apa aja yang mempunyai chakra Yang sama dengan ninjanya tersebut Kalau di case ini Kaguya Kaguya ini kalau kulihat skillnya dia kan tanah ya Nah silahkan cari skill-skill yang ada chakra tanahnya Nah kalau menurutku skill tanah dengan eh skill dengan chakra tanah terbaik Untuk saat ini yaitu metanya meteor Ada meteor shower sama ada multi meteor Itu dua skill ninjutsu Untuk skill yang lain kalian bisa kondisikan lagi Untuk summonnya Kalau summon kan skillnya chakra nya non Jadi kalian pakai apa aja Apa aja bagus sebenarnya Cuman yang paling worth it Menurutku buntah rampage Sama buntah combo shoot Itu udah terbaik Selain itu Masih baik Masih bagus juga Cuman memang Dari segi damage Dan lain-lain itu Kurang Gitu aja sih Kalau kalian nyari damage Ya buntah combo shoot Kalau kalian pengen nge-setun Ya buntah rampage Gitu Itu ya Ini ada Kuih kayak gini Nah ini ada Ada apa namanya Kalau kita lihat disini Ada ini ya Apa namanya ini Infinite Moon Raider Sebenarnya bagus ya Infinite Moon Raider ini skill bagus banget Sayangnya dia ini ada Ada apa namanya Ada cakranya Yaitu lightning Ya dimana gak cocok sama Kaguya yang punya chakra tanah Ini kalian bisa lihat Cakranya tanah Paling bagus ya multi meteor Kalau gak meteor shower Untuk Kaguya ya Seperti itu guys ya Untuk TB TB nya kalian bisa sesuai Aku lupa sih TB untuk chakra tanah terbaik Itu apa Kalian bisa cari sendiri Yang ada cakranya tanah Seperti itu guys Tapi ini Bang Kalau ini ya Kita bahas lagi nih Infinite Moon Raider ya Bang Kalau Infinite Moon Raider Moon Raider kan Gak sama itu Cakranya sama Kaguya Terus kenapa banyak Orang yang make bang Ya itu Balik lagi ya Karena Infinite Moon Raider itu Menurutku Skill Skill Ninjutsu yang sangat OP Dia ini bisa nge-silence Empat kali men Lebih tinggi Daripada Moon Raider Yang dimana Moon Raider itu Cuma tiga kali Dan setaku Moon Raider itu non Nah Kalau aku disuruh milih Kalau aku disuruh milih ya Aku mending milih Moon Raider Karena dia non Jadi Bisa dipasangkan Ke ninja apapun Dan menurutku Raid untuk miss Itu Cukup Lebih kecil Dibandingkan si Infinite Moon Raider Karena Infinite Moon Raider Punya skill Apa namanya Skill Lightning Ya dimana Kalau kalian pasangkan Ke skill apapun Jika pros raidnya itu Gak seratus Aku bisa bilang Dia ini Pasti Akan Miss Kita tetap gak tau ya Dalam satu kala pertandingan Itu berapa kali miss Tapi aku bisa pastikan Dia akan miss Pernah miss lah Ngomongnya Jangan akan lah Pernah miss Gitu Jadi Kalau ada yang ngomong Miss itu Ditentukan sama pros raid Bang Gak Miss itu banyak Dari Cakra ninja Cakra Skill Terus Agility lawan Dan lain-lain Banyak men Kalau kalian ngomong Miss Tidaknya itu Dipengaruhi Pros raid Doang Itu salah Tapi aku bisa katakan Kalau pros raid di dalam skill itu Seratus persen Aku bisa katakan Skill itu gak bakal bisa miss Contohnya apa bang Contohnya Get CS Atau corpse shield Terus ada Clay Itu pros raid Yang seratus persen Itu gak bakal bisa miss Kalau clay bisa di remove Sama purify Apa gitu Aku lupa namanya Gitu Aku juga belum ngetes Itu sih Jadi seperti itu guys Oke mungkin segitu Untuk ini Oke lah ya Lanjut lagi Ada bansos Akhir sampai Akhirnya sampai Dan dapet Wah mantap ya Ini bansos Level up Wah ini level up nih Dapet gulungan 100 sama 1 ninja Lumayan Buat isi slot aja Mantap lah ya Nah ini mungkin ada Satu pertanyaan Yang banyak sekali Juga kalian tanyakan ya Ijin bertanya Kawan-kawan Kalau event spender itu Ada untuk selamanya Apa ada batas Waktunya Mohon pencerahannya Nah setauku Event spender itu Sampai sekarang Masih ada Dari awal New era release ya Cuman Dia ini resetnya Tiap hari ya Jadi jangan kalian Pendem-pendem ya Ngomongnya itu apa ya Tahan-tahan Maksudnya Sekarang gaca 100 Besok 100 Berharap jadi 200 Gak gitu men Jadi dia ini Reset per hari men Ini bener nih Yang di komen nih Muhammad Ardiansyah Ada terus Suman reset tiap hari Bener Ada terus Suman reset tiap hari Dan Kalau ada Nah terus Nanti bakal ganti Gak bang rewardnya Gak tau men Kita tunggu aja Gitu ya Kita tunggu aja Karena belum Belum ada omongan sih Udah ganteng Belum bang Skillnya BTW ini Belum kuat Lawan 3 biji Kinkaku Faktor kurang CS Ama belum RR Gate ada Tapi tar gue tahan Nah Menurutku udah bagus Ini skillnya ya Tapi untuk Ama Terasunnya Kayaknya jangan Karena dia Nyerdot darah men Lumayan juga itu ya Lumayan juga Mending fokus Untuk cari Apa CS dulu cuy Karena CS tuh Penting menurutku cuy Penting ya Sangat penting Biarpun kalian belum RR Menurutku penting ya Penting banget Ini dari skillnya Lim Ini aku lupain ya Ini kayaknya tanah dan api Atau apa gitu Lim ini Tapi kalau Railfire sama Multimeter udah pasti api nih Karena skillnya si Kawaki ada apinya Mantap Bagus Terus summon Telet base nya Oke nice Kayak gini Untuk Baron Moden nya Bagus Ini angin semua Bagus Ada CS nya Terus untuk Minato nya Juga lumayan Begini Ini ada Elbow bolt Kalau bisa Ini yang diganti CS nanti Gitu sih Kalaupun kasih Clay Menurutku oke ya Clay menurutku oke Biarpun tanda panah ke bawah Seperti tadi yang aku bilang Karena Pros rate nya 100 Jadi bisa aku katakan Dia ini gak mungkin miss Nah Ini juga nih Pertanyaan Sangat Banyak sekali Yang kalian tanyakan ya Bang Gue mau ganti password Email aktif Tapi kode invalid WSBIUS Itu cara Ngetasinya gimana bang Sampai sekarang ya Aku tanyakan Ke GM Ke admin lah Ngomongnya Jangan GM Admin Admin di discord Itu gak ada jawaban Sama sekali Tentang email itu ya Aku pernah tanya Ke KG Katanya sih Baru diperbaiki ya Cuman sampai sekarang tuh Entah kenapa gak Gak bener-bener Gitu loh maksudnya Gak tau kenapa Aku juga gak paham Nah sedangkan Aku Aku ini Main ya Bisa-bisa aja Maksudnya ganti password Itu bisa aja gitu Bisa aja Ganti password Terus si Alzita Kalian tau kan Alzita top 1 Di server 1 Dia juga ganti password Aman-aman aja gitu Aman-aman aja Tapi entah kenapa ya Ada Beberapa orang Banyak sih cuy Yang nge-chat aku Bang aku gak bisa nih Invalid terus nih Kenapa nih Gak paham juga Aku man ya Gak paham ya Aku mau tanyakan Sampai sekarang ya Banyak banget pertanyaan kalian Yang masuk ke aku Melalui Medsos apapun Tapi Ku tanyain ke GM Ke admin Itu mental semua Gak ada jawaban Anjir memang Dari Sarada Maupun di NH New Era Di discord ya Dua orang itu kan Dua akun itu Gak ada yang masuk sama sekali Gak ada dibalas Anjir Oh iya Buat kalian yang mau tanya Silahkan di discord aja sih ya Karena aku di discord Enak sih balasinya gitu Kalau di instagram Itu ketumpuk ya Lebih-lebih tepatnya Gak terlalu aktif juga sih Di Facebook Sebenernya aktif Cuman aku lebih merekomendasikan Kalian post Di Grup facebook kayak gini sih Jadi Banyak teman-teman kalian Itu yang paham Oh ternyata ada case kayak gini Ternyata ada masalah kayak gini Jadi Teman-teman kalian Pada tau Sekalian kalian nge-share Ternyata Di game ini tuh ada ini loh Jadi kita bisa bahas bareng Kalau kalian tanya pribadi kan Gak Gak terlalu itu ya Kecuali memang Kalian pengen punya Eh Punya masalah pribadi ya Dengan akun Atau dengan apapun Kalian bisa chat di discord aja sih Dava Alfarizi Minta saran bang Sama yang lain Story level gue Udah nge-stuck Kalah di normal Sama hard Yang harus gue lakuin Ngapain ya Gak bisa main Dua-duanya Jadi kalau di stack normal Dan hard Udah mentok Udah gak bisa Ngapa-ngapain lagi lah Ngomongnya Kalian Aku saranin Fokus ke ini sih Misalkan Nyari Ngelengkapi skill Mungkin Clientnya belum ada Tapi kalau udah begini Biasanya kliennya udah ada sih Eh kok klien apa namanya CS ya CSnya belum ada Mungkin Terus kalian Fokus Cari gate Untuk nembusin Stack tersebut Mungkin senior ninja trialnya Juga masih mentok Kalian fokus Tembusin Tembusin Yang itu Dengan cara Nyari gate Gate nya dicari gimana bang Di stack hard bisa Terus gacha juga bisa Selain itu apa bang Selain itu GNW Nah GNW Tipsku Yaitu Harus punya banyak sekali Ninja cadangan Kalau kalian pengen Dapet banyak Poin GNW Yang nantinya bakal ditukar Sama revenge stone Karena Yang paling berharga ya Revenge stone Oh iya Berapa waktu kemarin Ada yang ngechat di discord Orang luar Dia ini protes cuy Karena Harga revenge stone itu Mahal men Yang dimana Kita ini butuh 390an Kalau gak salah Kalau mau Full nge-refine 1 SS gear ya Dia protes Intinya dia Chat GM itu gak Gak ada balesan Gak ada respon Dia bilang ke aku Suruh Chat ke GM Dia protes ini Anjir Sebenernya Gak Gak Anda doang Yang pengen protes Kita juga Cuman kan Dari dulu memang Udah segitu Dan orang-orang Udah menganggap Hal seperti itu Wajar Tapi memang Buat F2P Sangat Sulit banget sih Ngumpulin Refine stone Sampai 300 400 Ngemulai 400 Refine stone Untuk 1 gear SS Dan itu pun Aku yakin ya Ada yang gak Mag statistiknya Udah di upgrade Refine stone Itu Rugi sih Kalau untuk F2P ya Dan aku kemarin Untungnya ya Sekali buka Langsung 150 ya Untungnya Tapi gak tau nanti Di Minggu ke-8 Dapatnya Berapa gak tau Oke guys ya Mungkin Segitu aja ya Udah cukup Beberapa Postingan Yang kalian Posting Dan udah Aku bahas Mungkin kalian Nanti ada Pengen posting Apapun itu Yang memang Menurutku Perlu Kubahas Silahkan Di posting aja Buatkan yang mau gabung Ke grupnya Monggo Kukasih linknya Di deskripsi Buat kalian yang mau gabung Dan kita bisa Diskusi bareng Disitu Mungkin segitu aja Video kali ini Oh iya Tapi aku gak Nge-access postingan Yang jual-beli ya Baru Postingan Yang sharing-sharing aja Biar kita bisa Bahas-bahas bareng Oke Mungkin segitu aja Video kali Terima kasih Buat jangan lupa nonton Sampai jumpa di video Dan terima kasih Mantap jual Sub indo by broth3rmax